Intro Saat Raffi Ahmad ikut mempromosikan toko kue Ayu Ting Ting Sekarang masih zamannya artis-artis terkenal yang membuka toko kue menggunakan nama artisnya Bahkan hingga sekarang masih ada saja artis yang membuka toko-toko kue seperti ini Tak takut dibilang cuma ikut-ikutan, Ayu Ting Ting juga membuka toko kue pertamanya Diberi nama kuenya Ayu dan bertema Ping, Ayu membuka toko kue pertamanya di daerah Bekasi Sudah sejak beberapa bulan lalu Ayu kerap mempromosikan bisnis barunya ini Ia bahkan sempat merahasiakan kapan dan di mana toko kue-nya akan dibuka Sebelum resmi membuka toko kue pertamanya pun Ayu sudah mendapat banyak kritikan Mulai dari ikut-ikutan artis lain, gaya pemotretannya mirip Nagita Slavina Selogannya mirip Gigi It Geek dan banyak lainnya Tapi sama sekali tak memedulikan hal tersebut Ayu lanjut saja hingga hari ini tiba Ayu tidak sendiri dalam soal promosi di Instagram Temannya di dunia hiburan juga ikut mempromosikan kuenya Ayu Salah satunya adalah Raffi Ahmad Di super selingkuhan Ayu dan Raffi masih hangat Dan satu foto yang diunggah di akun Instagram Raffi langsung membuat heboh banyak orang Namun yang paling membuat heboh adalah ketidakadilan Ayu Akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mempromosikan kuenya Ayu Instagram komentator pedas Sementara Raffi mempromosikan kuenya Ayu tak pernah sekalipun mempromosikan Gigi It Geek milik Gigi dan Raffi di akun Instagramnya Netizen jadi banyak berspekulasi yang aneh-aneh nih Seperti kata AdSinta Puspita 84 Ikuma Ayu Keli update-nya Kenti tau passwordnya hahaha Atau seperti kata AdNH garis bawah ratna Iya-iya-ailah ngapain jasi kakak minta promosiin kuenya Kan lebih famous jualannya si Papsis mamam Gigi Tanti Dan seperti kata FMS.ribe Melihat video kemren sempai nangis-nangis biar Gmbek cegus dekromoi Min Siapa yang penasaran dengan rasa kuenya Ayu Terima kasih telah menonton!